Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya, dengan cara subscribe, like, komen, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 7 Zelin merasa bingung dengan spanduk yang bertuliskan namanya. Apa mungkin untuk Zelin yang lain? Dia bergumam dalam hati, dan ada spanduk lagi yang bertuliskan, I love you, Zelin, dan di bawah tertera nama langit. Hal itu membuat Zelin semakin yakin di kas panduk itu untuknya. Hatinya menjadi resah ketika membaca spanduk itu. Kenapa? Tanya Koko sembari menggenggam dari jemari istrinya. Zelin menutupi semuanya dengan senyuman. Dia tidak ingin pernikahannya yang baru satu hari diuji dengan cobaan yang baru saja datang. Mobil pengantin telah sampai di sebuah gedung. Gedung yang sangat besar dan dapat menampung lebih dari 10 ribu orang. Tamu-tamu telah memadati gedung. Semuanya dari kalangan elit. Zelin dan Koko berjalan di atas karpet. Di mana di depan mereka ada si kembar triple Z yang menyebarkan kelopak bunga di atas karpet. Tamu-tamu mengabadikan momen itu, sampai pengantin duduk di pelaminan. Sajin yang diberikan adalah berupa makanan tradisional. Dari urap, ikan asin, ayam goreng, semuanya masakan rumahan. Berbeda pada saat pernikahan Ziko dan Zira, semua hidangan merupakan makanan western. Tamu-tamu menyalami pengantin tidak lupa berfotoria kepada pengantin. Seorang pria bangsawan dari negara tetangga naik ke atas pelaminan. Sebelum menyalami pengantin, dia menyalami nyonya Amin dan Zira. Tapi pada saat di depan Zira, pria itu mengucuk punggung tangan Zira. Hal itu membuat Zira langsung buru-buru menarik tangannya. Nama saya Sultan Haki. Pujarnya memperkenalkan diri ke Zira. Pihak keluarga menyerahkan semua undangan ke Kevin. Jadi mereka tidak tahu menau tentang siapa saja yang diundang pria itu. Jika berkenan, saya nak berbincang dengan awak. Pujar pria itu sopan. Zira tidak mengingatkan dia hanya menatap tajam ke arah Kevin, membutuhkan penjelasan dari pria itu. Itu siapa? Tanya menik yang ikut memperhatikan dari bawah panggung. Aku tidak tahu, sahutnya bingung. Pria itu meminta kepada pengawal yang ada di sampingnya untuk mengeluarkan sebuah kartu namanya. Ini my card. Saya berharap kita dapat berbincang lebih dalam. Pujar pria itu. Nyonya Amin yang ada di samping menantunya menyenggol bahu Zira. Terima kasih. Jika saya ada waktu luang, kita bisa berkomunikasi lagi. Sahutnya mempercepat pria itu agar turun dari panggung. Pria itu menyalami pengantin dan memberikan kado. Pengawal yang ada di samping pria itu membuka koper kerja berwarna hitam dan mengeluarkan sebuah surat-surat ke pengantin wanita. Dan dari bawah datang seorang pria menjelaskan tentang semua surat itu. Ini sebuah sertifikat rumah di benua Eropa. Dan kami membutuhkan tanda tangan Anda untuk memproses balik nama. Jelas pria itu. Zalin ingin menanda tangan nih. Tapi Zira langsung datang menghampiri. Terima kasih atas kadonya. Menurut kami ini berlebihan. Sahutnya menolak. Pria yang bernama Sultan Haki tersenyum. Dia suka cara pikir Zira yang cepat. Oke kalau awak menolak kado dari saya. Nanti saya akan mengganti kado untuk kamu, adik kecil. Ujar Sultan Haki tersenyum dan turun dari panggung pelaminan. Tamu-tamu undangan yang tadinya tidak diizinkan naik ke panggung pelaminan sekarang telah bisa naik untuk menyalami pengantin. Acara resepsi selesai jam 7 malam. Zira dan keluarganya kembali ke mansion. Begitupun dengan Manny dan Kevin ikut ke mansion. Zira membutuhkan penjelasan dari Kevin. Mereka membicarakan masalah itu di ruang keluarga. Kevin, siapa pria tadi? Tanya Zira. Yang mengecup punggung tangan Nona, tanya Kevin balik. Iya, siapa lagi? Gerutu Zira. Saya tidak tahu. Tapi apa Nona tahu namanya? Tanya Kevin. Zira menunjukkan kartu nama yang didapatkannya dari pria itu. Kevin mengetik nama itu di dalam sebuah website. Dan muncul nama pria itu. Nona, dia anak Sultan dari kerajaan di negara tetangga. Jadi menunjukkan hasil pencariannya. Semua langsung melihat hasil pencarian itu. Lalu, kenapa kamu mengundangnya? Zira penasaran. Perusahaannya pernah menjalin kerjasama dengan Raharsia Group. Lumayan lama, dan berakhir ketika almahum Tuhan Muda memimpin Raharsia Group 2 tahun pertama. Jelasnya. Apa yang menyebabkan berakhir? Yang saya ingat, telah habis kontrak. Dan ingin menjalin kerjasama dengan perusahaan dari negaranya. Jelas Kevin. Dan mungkin Raja mengirim anak bungsunya untuk menghadiri acara pernikahan ini. Semua yang dijelaskan Kevin membuat keluarga tenang. Tapi tidak dengan Zira. Dia merasa pria itu terlalu berani mengecup punggung tangannya. Zira beralih ke Zilin. Zilin. Jika pria yang bernama Sultan Haki kembali mengirim kadu tolak. Ujarnya tegas. Tapi kak, kita tidak tahu maksud di balik kadu mewah tadi. Bisa saja ada sesuatu yang diincarnya. Jelas Zira. Apa nona berpikir kalau Sultan Haki yang mengambil Raharsia Group? Tanya Kevin. Zira mengedihkan bahu-nya tidak tahu. Karena waktu telah malam, dan cantik telah tidur di pangkuan mamanya, akhirnya Kevin izin pulang. Zira dan anak-anaknya menginap di mansion. Sebenarnya dia ingin kembali ke rumahnya. Tapi karena ketiga anaknya telah tidur, maka dengan terpaksa harus tidur di kamar Ziko yang dulu. Memasuki kamar itu, memori Zira kembali ke masa lalu. Tepatnya pada saat mereka menjadi pengantin baru. Dia menatap bantal yang selalu digunakan suaminya untuk tidur. Dan selimut hangat yang selalu menutupi tubuh mereka. Zira membuka lemari pakaian. Pakaian suaminya masih berjejer rapi di dalam lemari. Dasi dengan berbagai warna dan corak masih tersusun rapi di tempatnya. Zira menghela nafasnya, membayangkan wajah suaminya ketika memakai jas. Dan dia yang memakai kandasi suaminya. Semoga kamu tenang di alam sana. Gumamnya sembari menyentuh pakaian suaminya, tanpa disadari air matanya kembali menetes. Menetes untuk kesekian kali. Jika dia mengingat kenangan dengan Ziko, maka air matanya akan jatuh dengan sendirinya. Di tempat lain, tempatnya di rumah sakit jiwa. Ziko hanya berdoa akan dipertemukan lagi dengan istrinya. Hampir setiap hari dia menangis. Menangis karena tidak bisa menjelaskan siapa dirinya. Selamat dari sebuah pulau membuatnya kembali mendapatkan cobaan berupa suara yang hilang dan dianggap gila. Kesal dan marah yang dirasakannya. Tapi dia tidak tahu mau marah ke siapa. Yang jelas keadaan yang sekarang membuatnya marah. Mene dan Kevin telah sampai di kediaman mereka. Cinta telah berpindah ke kasurnya yang tadinya ada di dalam gendongan mamanya. Sekarang telah tidur di kasur yang empuk. Mene masuk ke dalam kamar dan mendapati suaminya sedang melamun dengan duduk di pinggir tempat tidur. Ada apa? Tanya Mene sembari memegang pundak suaminya. Kapan lamaran pelangi? Tanya Kevin sembari memeluk pinjang istrinya. Lusa kita akan melamarnya. Acara lamaran akan diadakan di hotel. Sahut Mene. Kevin menganggukkan kepalanya. Apa kamu tidak ingin gagang sapuku? Bisik Kevin sembari mencium caru leher istrinya. Mene merasa geli. Apalagi tangan suaminya telah masuk ke dalam res miliknya dan memainkan benda lunak di bagian bawah. Jangan sayang. Mene menolak. Tapi tangan nakal suaminya telah membuat benda lunak itu basah. Dan dia langsung mengerang. Permainan tidak hanya di situ. Kevin menjatuhkan tubuh istrinya dan mengangkat kedua kaki istrinya. Memasukkan gagang sapu itu dengan hentakan. Tidak butuh waktu lama. Akhirnya Kevin mengeluarkan benda cair bening ke dalam rahim istrinya. Kenapa dimasukkan? Protes, Mene. Aku mau anak lagi dari kamu. Sahut Kevin dan membaringkan tubuhnya di samping Mene. Ah sayang. Cinta masih terlalu kecil. Dan sakit di bawah perutku masih sering kambuh. Gerutunya dan berlari ke kamar mandi. Mene jongkok di kamar mandi agar benda cair itu jatuh. Dia kembali ke kamar dalam beberapa menit. Gak keluar. Gerutu Mene sebari mencubit suaminya. Tenang sayang. Aku kan bertanggung jawab. Ah kamu? Rengek Mene. Lah jelas bertanggung jawab. Kamu kan bapaknya. Mene menjatuhkan tubuhnya di kasur. Udah tau kan? Kevin memeluk istrinya dan tertidur. Di kamar Zelin. Pasangan pengantin baru itu hanya duduk di pinggir tempat tidur. Karena tidak ada tanda-tanda dari Koko, Zelin memilih untuk tidur. Tapi begitu Zelin tidur, Koko menarik tangan istrinya. Mereka bersih hadap sangat dekat. Terdengar nafas Koko yang ingin memburu istrinya. Koko menempelkan bibirnya di atas bibir tipis itu. Melumat lembut bibir itu dan Zelin membalas ciuman itu. Ciuman semakin panas, tak kalah Koko memegang benda kenyal di depannya. Dengan gampang dia merobek baju istrinya. Menciumi tubuh istrinya terutama untuk benda kenyal itu. Dia belum puas menaklukan gunung itu. Zelin tak kuasa saat bagian bawahnya terasa basah. Hanya dengan sentuhan, dia mengerang dengan sangat panjang. Koko tergoda dan ingin memasukkan pusakanya. Tapi tiba-tiba dia berhenti dan meninggalkan Zelin di atas tempat tidur dengan pakaian yang sudah berantakan dan tanpa cana dalam sama sekali. Di dalam kamar mandi, Koko mengumpati dirinya. Ketika dia ingin, tapi benda pusakanya tidak dapat bekerja dengan mestinya. Benda itu cepat mengerut sebelum cairan bening keluar. Zelin merasa bingung dan dia menutupi tubuhnya dengan selimut. Berharap suaminya menyentuhnya kembali. Tapi Koko hanya membaringkan tubuhnya di kasur tanpa melanjutkan aksinya tadi. Karena Koko tidak menyentuhnya membuat Zelin malu. Dia mengganti pakaiannya dengan pakaian tidur yang lain tanpa mau menanyakan apapun ke Koko. Mereka tidur saling membelakangi dan berperang dengan pikiran masing-masing. Pagi harinya, matahari telah membangunkan semua penduduk bumi. Zelin mengerjapkan matanya dan melirik suaminya yang masih tertidur pulas. Berjalan ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Di dalam kamar mandi, dia mengingat sentuhan suaminya. Tapi dia bingung ketika Koko berhenti di tengah jalan. Apa dia tidak tertarik denganku? Gumamnya sembari mandi di bawah shower. Kalau dia tidak tertarik, kenapa dia dapat membuatku nikmat? Gumamnya dan buru-buru menyelesaikan mandinya. Keluar dari kamar mandi hanya mengenakan handuk yang melilit dari atas sampai lutut. Koko merasa bergairah ketika melihat istrinya seperti itu. Rambut yang setengah kering membuat istrinya sangat seksi. Zelin dan Koko saling menatap dalam diam. Di mana Koko masih berada di pinggir tempat tidur dan Zelin di dekat pintu lemari bersambung.